Manusia Serigala Jilid 23. Bentakan itu begitu bergema, kawanan manusia itu baru berhenti berjalan. Kemudian terdengar seseorang berkata. Sobat, kalian berasal dari aliran mana? Berani benar mencari gara-gara dengan pihak Giliong of kami? Kami pihak Tianlong Pei tak pernah terikat dendam sakit apapun dengan kalian, apa sebabnya kalian justru menangkapi orang-orang kami? Jelas kalian yang mencari gara-gara lebih dahulu, mengapa sekarang malah salahkan kami jawab Ki Beng Lantang? Oh, rupanya kalian berasal dari Partai Serigala Langit, lantas apa kehendak kalian? Sesungguhnya kami tidak bermaksud mencari permusuhan dengan partai manapun, asal kalian tinggalkan orang yang berada dalam kereta itu, kami pun tak akan menyusahkan kalian lagi. Suasana menjadi hening sejenak, pihak lawan sama sekali membungkam diri dalam seribu bahasa. Sementara itu Sik Tiong Giok sendiri pun merasa bercampur mendongkol, dia segera bersiap sedia untuk menerjang keluar dan bertarung melawan orang-orang itu. Tiba-tiba terdengar Ki Beng berkata lagi, Sobat, ku anjurkan kepada kalian lebih baik jangan menolak arah kehormatan dengan memilih arah hukuman, aku akan menghitung sampai angka lima jika kalian belum juga meninggalkan kereta itu, akan ku perintahkan dengan segera untuk melepaskan panah. Namun pihak lawan tetap membungkam diri, sama sekali tidak menggubris ucapan mana. Dengan hati mendongkol Ki Beng segera menghitung, satu, dua, tiga, empat, lima. Sampai angka kelima diucapkan, ternyata pihak lawan masih tetap membungkam diri dalam seribu bahasa. Dengan geram Ki Beng segera memerintahkan untuk melepaskan anak panah. Dalam waktu singkat desingan angin tajam menderu-deru anak panah segera berhamburan bagaikan hujan gerimis. Tapi pihak lawan tetap tak bergerak, selain ringkikan kuda yang amat memekakkan telinga, sama sekali tak terdengar suara apapun. Si Tiong Giyok dapat melihat dengan jelas, di bawah sinar bintang yang redup, belasan orang lelaki itu segera termakan oleh didikan panah itu dan roboh bergelimpangan, nyatanya tak seorang pun di antara mereka yang berusaha menghindar atau berkelit. Dalam waktu singkat, kawanan manusia dan kuda itu sudah roboh tewas semuanya, roboh seperti landak. Sementara di sekitar Arna pun penuh berserakan panah-panah yang menancap di sana-sini. Melihat kejadian mana, Si Tiong Giyok segera berpikir, aneh benar, masa orang-orang dari Giliong Oh tak takut. Mati. Masa mereka mau mati konyol? Mustahil hal ini bisa. Terjadi, wah, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres. Sementara dia masih termenung, orang-orang dari Partai Serigala Langit telah menyerang rombongan kereta itu segera mengepungnya rapat-rapat. Mendadak terdengar seorang menjerit kaget. Aduh, bukankah mereka adalah saudara-saudara dari Juampang? Kita sudah salah membunuh. Belum selesai perkataan itu diutarakan, dari balik kereta kuda itu terdengar seseorang berseru sambil tertawa dingin. Benar, kalian memang telah salah membunuh. Orang-orang itu merupakan sepuluh orang penjaga markas Wonpang dari telaga Tiau Chao, sekarang semua sudah tewas kalian bidik. HMM, akan kulihat bagaimana kalian akan mempertanggungjawabkan persoalan ini dihadapan Bunci KHI. Sambil berkata, dari balik kereta pelan-pelan berjalan keluar seorang Nona berbaju merah. Dengan langkah lemah gemulai, dia berjalan turun dari kereta dan menuju ke tengah Arna. Begitu memandang wajah Nona itu, Sik Tiong Giyok merasakan dadanya seperti dipukul dengan martil berat, pandangan matanya menjadi gelap dan napasnya menjadi sesak, tanpa terasa pekitnya di dalam hati. Hei, bukankah dia adalah Chus Yauheng? Mengapa bisa bergabung dengan orang-orang di Liongoh? Jangan-jangan Cubuki sudah berpaling ke pihak lain. Sementara itu Ki Beng sudah mendengus Raya berseru, seandainya mereka tidak dibius dulu oleh obat pemabuk. Kalian, tak nanti mereka akan membiarkan dirinya terbidik mati. Lantas mau apa kau jengek Chus Yauheng sambil tertawa mengejek. Walaupun mereka tewas di ujung panah kami, tapi sesungguhnya mati di tangan kalian. Kamu semualah yang harus mempertanggungjawabkan kematian mereka itu. Baik, anggap saja aku yang membunuh, mau apa kalian sekarang? Ingin membalaskan genem? HMM, maju saja seru Chus Yauheng sambil tertawa dingin. Berbicara sampai di situ ia segera menggenggam gagang pedangnya lalu diiringi getaran keras secepat kilat dia mencabut keluar senjata itu dan melancarkan sebuah serangan hebat. Di tengah berkelebatan cahaya perak, tiba-tiba terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan. Seorang lelaki berbaju hijau telah mundur dua langkah dengan sempoyongan dan roboh terjengkang ke atas tanah. Terkesiap juga hati Sik Tiong Giok menyaksikan hal tersebut, segera pikirnya. Cepat amat gerak serangannya, betul-betul suatu ancaman yang amat keji. Terdengar Chus Yauheng berkata lagi sambil tertawa terkekeh-kekeh. Sudah kalian lihat? Nah bila ada yang tak puas tak ada salahnya untuk maju dan merasakan ketajaman pedangku. Ki Beng segera tampil ke depan kemudian serunya. Budak busuk, hatimu sungguh keji, manusia semacam kau tak boleh dibiarkan hidup terus di dunia lagi. Chus Yauheng mengerdipkan matanya yang jeli kemudian tersenyum. Senjata itu tak bermata, apalagi kalau sudah dipakai untuk membacok orang tak bisa dibilang aku kelewat keji dalam serangan tadi, tapi, siapakah kau? Ki Beng dari perkampung Oh Im San Cheng. Hari ini aku ingin mencoba sampai dimanakah kehebatan Nona. Oh oh rupanya kau adalah Ki Beng. Pernah ku dengar dari kuncuku yang mengatakan bahwa Ki Tian Bin dari perkampungan Oh Im San Cheng cukup hebat. Mumpung hari ini ada kesempatan ingin sekali kulihat sampai dimanakah kehebatan itu. Mendadak ia menggutarkan tangannya dan melancarakan sebuah tusukan kilat. Semenjak tadi Ki Beng sudah membuat persiapan, pedangnya segera digetarkan menciptakan selapis bayangan pedang untuk melindungi seluruh badan, kemudian dengan menggunakan jurus bunga BWE memuntahkan putih, ia ciptakan berpuluh kuntum bunga pedang yang serentak mengurung seluruh tubuh lawan. Rupanya Cus Yau Hang tak tahu bagaimana mesti menghadapi serangan itu, ia terdesak mundur sejauh satu langkah. He eh, he eh, he eh, tidak jelek bukan ilmu pedang dari perkampungan Oh Im San Cheng jengek Ki Beng sambil tertawa dingin. Cus Yau Hang mendengus. Sayang belum bisa disebut ilmu yang maha sakti dari dunia persilatan jengeknya. Di antara kilatan cahaya yang menyilaukan matuk kembali ia menerjang ke muka, pedangnya diputar bagaikan roda dan langsung membacok tubuh Ki Beng. Dengan gerakan yang amat berhati-hati Ki Beng menyambut datangnya serangan musuh, betapapun hebatnya ancaman lawan ia tetap menjaga posisi bertahan. Empat puluh gebrakan sudah lewat, mendadak Cus Yau Hang membentak keras, permainan pedangnya segera berubah, kali ini serangannya makin lama makin cepat seolah-olah belasan serangan merupakan satu serangan yang sama. Atas perubahan ilmu pedang yang begitu hebat dari Cus Yau Hang, Ki Beng terdesak hebat dan mundur berulang kali, jurus serangannya pun menjadi kacau balau. Sebaliknya Sik Tiong Giyok yang melihat kejadian tersebut segera berpikir dengan perasaan kaget. Hei, sejak kapan budak ini mempelajari ilmu pedang Ciu Hang Wok Yap Kiam Wok At? Jangan-jangan dia bukan Cus Yau Hang, tapi Lipeng adalah Cus Yau Hang. Atau mungkin dia memang mempunyai dua nama? Sementara dia masih termenung, Ki Beng di tengah arna sudah dibuat terdesak hebat dan kalang kabut tak karuan, Sedang serangan yang dilancarkan Cus Yau Hang makin lama semakin bertambah gencar. Berada dalam keadaan begini dia tak sempat lagi untuk berpikir panjang, cepat-cepat serunya dengan ilmu menyampaikan suara. Kito aku, untuk menghadapi ilmu pedang dari budak tersebut, kau tak boleh cuma berjaga-jaga saja, berusahalah. Untuk saling berebut menyerang dengannya, akan ku bantu dirimu secara diam-diam. Waktu itu Ki Beng memang sudah tidak tahan, setiap saat ada kemungkinan baginya untuk roboh bermandikan darah, Untunglah di saat yang amat kritis ini suara bisikan tersebut bergema. Dia kenal sekali dengan suara itu, sadarlah Ki Beng bahwa si pangeran serigala langit Sik Tiong Giyok telah datang. Kendatipun dia tak tahu mengapa pangeran tersebut tenggan menampakkan diri, namun semangatnya toh berkobar kembali, Segera dia merubah taktik dan balas melancarkan serangan-serangan yang gencar dan bertubi-tubi. Benar juga, dengan serangkaian serangan gencarnya itu, situasi yang tidak menguntungkan bisa teratasi malahan dia pun dapat mendesak lawannya untuk mau tak mau harus bertahan. Cus Yau Hang menjadi mendongkol sekali, paras mukanya berubah hebat, mendadak ia menarik kembali serangannya sambil melompat mundur sejauh enam-tujuh depa. Sambil tersenyum Ki Beng segera mengejek, Hei Nona, kenapa ilmu pedangmu begitu jelek? Keparat, hari ini pertarungan tak akan berakhir sebelum. Salah seorang di antara kita roboh terkapar menjadi mayat, seru Cus Yau Hang dengan suara dingin. Begitu selesai berkata, tiba-tiba saja dia mengayunkan pedangnya sambil melancarkan sebuah tusukan ke tubuh lawan. Ki Beng tak berani berayal, cepat-cepat dia menciptakan segulung bayangan pedang untuk menangkis ancaman tersebut, lalu dengan menggetarkan bunga-bunga pedang dia melindungi tubuh sendiri. Tra-a-a-ang, tra-a-ang. Serangkaian bentrokan nyaring segera berkumandang memecahkan keheningan, cahaya tajam tau-tau lenyap dan bayangan manusia pun nampak kembali. Suasana pertarungan dalam Arna saat ini sama sekali telah berubah, jelas sudah bahwa kedua orang itu sama-sama telah mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya. Ki Beng berdiri dengan napas tersengkal-sengkal, sementara Cu Siow Hang dengan berjaga pada pedangnya yang menancap di atas tanah mengatur pula pernapasannya. Selang beberapa saat kemudian, mendadak Cu Siow Hang mengangkat pedangnya lagi sambil berseru. Orang Shiki, beranikah kau menyambut sebuah seranganku lagi? Ki Beng segera menghimpun tenaga dalamnya lalu menyaut. Asalkan Nona masih mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pertarungan, Ki Beng bersedia menerima seranganmu itu. Bagus dengus Cu Siow Hang. Dengan menghimpun hawa murninya ke dalam pedangnya, pelan-pelan dialancarkan sebuah tusukan ke muka. Ki Beng sendiri pun segera menghimpun semangatnya dengan menggetarkan pedangnya sejajar dada. Tampaknya saja gerakan yang dilakukan kedua orang itu sangat lamban, padahal berbahaya bukan kepalang, sebab dalam gebrakan ini siapa mati siapa hidup akan segera ketahuan. Si Tiong Gio yang bersembunyi di balik kegelapan dapat menyaksikan semua peristiwa ini secara jelas, melihat kedua orang itu sudah bersiap-siap beradu jiwa, ia segera berpikir. Bila ku biarkan kedua orang itu bertarung lebih lanjut, salah seorang di antaranya pasti akan mati. Padahal aku tidak berharap mereka berdua terluka atau mati. Sementara dia masih berpikir, kedua orang berada di Arna sudah mulai menggerakkan tubuh masing-masing untuk melepaskan serangannya yang paling akhir. Si Tiong Gio segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil mementak keras. TAHAN Secepat kilat dia menerobos lewat dari antara kedua bilah pedang lawan. TRAAANG Di tengah dentingan nyaring, dua orang yang sedang bertarung itu tahu-tahu kehilangan kekuatan dan terperosok jatuh ke bawah. Sementara di tengah Arna telah bertambah seseorang, di adalah Pangeran Serigala Sik Tiong Gio. Serentak para jago dari Partai Serigala bersama-sama memberi hormat, Ki Beng juga menjura seraya berkata, TECU menjumpai Pangeran Cilik. Hanya Cu Siaw Hang seorang yang jatuh terduduk di atas tanah sambil memandang lawannya dengan pandangan tertegun serta terlalak. Sik Tiong Gio maju ke depan seraya berkata, Nona Cu, masih ingat dengan Sik Tiong Gio? Dengan wajah kebingungan Cu Siaw Hang menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak kenal denganmu, dan aku pun tidak SICU lantas siapakah kau? Mendadak Cu Siaw Hang melompat bangun lalu sahutnya. Dingin. Memberitahukan kepadamu pun tak ada salahnya, aku merupakan salah seorang di antara lima tusuk konde di bawah pimpinan Giliong Kuncu, si gadis suci Lipeng. Lipeng, Sik Tiong Gio menjerit kaget, kemudian lanjutnya, kau benar-benar adalah Lipeng? Aku justru kemari menolongmu, ayo cepat ikut aku pergi dari sini. Seraya berkata ia segera menangkap lengan gadis itu. Mendadak Lipeng membabat dengan pedangnya sambil membentak. Mau apa kau? Apakah kau tidak kenal lagi denganku? Aku adalah pangeran serigala Sik Tiong Gio. HMM siapa sih yang kenal dengan lelaki busuk macam kau? Selesai berkata ia membalikan badan dan segera beranjak pergi dari situ. Serta merta Sik Tiong Gio menghadang jalan perginya seraya menegur. Lipeng, mau kemana kau? Kembali ke telaga Giliong Oh. Ada apa? Kau hendak menyandara diriku? Sik Tiong Gio memutar biji matanya berulang kali sambil berpikir, teringat keadaan dari Hang Cuyue U, dia sadar nona. Ini pun bisa jadi sudah terpengaruh oleh obat pembingung Sukma. Aku tak dapat melepaskannya pergi, demikian pikirnya, apalagi maksud kedatanganku memang untuk menolongnya, setelah bertemu masa harus ku lepaskan dengan begitu saja. Begitu ingatan tersebut melintas lewat, dia segera mendesak ke muka sambil melancarkan totokan untuk menotok tiga buah jalan darah penting di tubuh nona itu. Pada saat itulah mendadak dari tengah udara berkumandang datang suara pekihkan nyaring disusul kemudian tampak sesosok bayangan manusia melayang turun ke atas dan menyambar tubuh lipeng yang tergeletak di tanah. Kemudian setelah melirik sekejap ke arah Sik Tiong Gio, tegurnya dingin. Siapa kau? Besarnya limu, berani melukai orang-orang di Leong Oh kami. Sik Tiong Gio merasakan segulung angin berbau harum berkelebat lewat, sementara dia masih tertegun, orang itu sudah melayang turun di hadapannya. Apalagi yang kemudian terlihat kontan saja membuat hatinya amat terperanjat. Ternyata orang yang berada di hadapannya adalah seorang ngona berbaju merah yang berwajah emirip sekali dengan lipeng malah kalau tidak bisa dibilang bagaikan pinang di belah dua. Gadis itu segera mendengu setelah melihat Sik Tiong Gio tertegun, kembali tegurnya. Hei, sudah kau dengar belum pertanyaanku itu? Apa yang kau tanyakan Sik Tiong Gio masih tertegun? Anak muda tolol, aku bertanya siapakah kau Pangeran Serigala Sik Tiong Gio? Oh, jadi kau yang bernama Pangeran Serigala, seru nona itu kaget, cepat amat kedatanganmu, tentunya kau sudah menerima surat kami bukan? Betul, dan siapa pula namamu aku bernama Lipeng. Apa? Kau pun bernama Lipeng? Benar, kami kakak beradik lima orang semuanya bernama Lipeng dan wajah kami pun mirip sekali satu sama lainnya. Sik Tiong Gio semakin terkejut lagi, tanpa terasa dia berpikir. Walaupun di dunia ini banyak terdapat orang yang berwajah emirip dan bernama sama, tetapi kalau sekaligus ada lima-enam orang yang berwajah sama, ini baru aneh namanya, apalagi Hwan Liji pun berwajah mirip sekali dengan mereka. Ketika Lipeng melihat Sik Tiong Gio hanya membungkam diri, sambil tertawa segera katanya lagi. Apakah kau tidak percaya? Mendadak ia mengulapkan tangannya, mendadak dari balik pepohonan muncul lagi tiga orang nona berbaju merah yang berdandan maupun berwajah serupa antara yang satu dengan lainnya. Untuk beberapa saat lamanya pangeran serigala Sik Tiong Gio merasa pandangan matanya berkunang-kunang, ia tak bisa memberdakan lagi satu dengan lainnya. Dalam pada itu si gadis cantik Lipeng telah menepuk bebas jalan darah si gadis suci Lipeng, kemudian katanya lagi sambil tertawa merdu. Nah, pangeran cilik, coba kau lihat, bukankah kami kakak beradik mempunyai wajah yang serupa? Dengan wajah termangu-mangusik Tiong Gio mengangguk. Ya, kalian memang berwajah serupa, tapi bukankah kalian telah menculik seseorang yang juga bernama Lipeng? Berada di manakah dia sekarang? Kini dia berada di Telaga Giliongoh, Bila kau memang merasa mampu, tidak ada salahnya untuk menjenguk ke sana. Padahal di antara kita tak pernah terikat dendam sakit hati apapun juga, mengapakah selalu mencari gara-gara denganku? Terus terang saja Tuan Putri kami berniat mengumpulkan 12 orang tusuk kondi emas yang harus memiliki wajah yang mirip dengan kami, itulah sebabnya Lipengmu itu terpilih, aku rasa kau tak akan bisa membawanya pulang. Mendadak si gadis mungil Lipeng menyelam. Satu hal inginku sampaikan pula kepadamu, orang Sihuan yang berhasil kami tangkap di Goan Keng belum lama berselang, kebetulan sekali berwajah mirip pula dengan kami. Apa? Jadi kalian pun telah menangkapnya? Bukankah sudah ku katakan padamu, Cuan Putri kami membutuhkan 12 orang yang berwajah mirip untuk dijadikan 12 orang tusuk kondi emas, dan sekarang baru mendapatkan 7 orang. Aku rasa selama hidup harapan kalian itu tak akan tercapai, mana ada orang yang berwajah mirip dalam jumlah sebanyak itu. Itu sih tidak menjadi soal, andai kata memang tak bisa terkumpul, kami pun mempunyai seorang suhu ahli rias, dia bisa merias seseorang yang berwajah beda menjadi berwajah mirip. Si Tiong Giok mendengus. Tolong tanya bagaimana pula rencana kalian dengan orang Sihang yang telah kalian tangkap itu tanyanya. Kau maksudkan si Hoat Teo bertangan racun Hang Chu Yew? Tentu saja kami membutuhkan ilmu pengobatan yang dimilikinya. Bagaimana pula dengan Hang Kai Im serta Bun Un Kau masih lupa menyebutkan seorang lagi yakni Ki Soat Ji. Mereka termasuk dalam urutan tusuk kondi emas dan di. Dalam waktu singkat paras muka mereka akan dirubah. Belum habis perkataan itu diucapkan, Sik Tiong Giok sudah mengumpat dengan marah. Bagus sekali perbuatan kalian, HMM. Selama Sik Tiong Giok masih hidup di dunia ini, aku tak akan membiarkan perbuatan gila kalian itu terwujud. Lipeng segera tertawa terkekeh-kekeh. Kau jangan mendongkol dulu, tiga bulan kemudian dari tepi telaga Giliong Oh bakal muncul dua belas orang pangeran serigala, nah sampai waktunya kau sendiri pun tanggung tak bisa membedakan. Benar-benar suatu siasat keji, hari ini kalian mesti ditahan lebih dulu, seru Sik Tiong Giok marah. Aku khawatir kau justru tak memiliki kemampuan semacam itu, EJ Lipeng tertawa, ayoh berangkat. Mendadak dia mengayunkan sebuah benda ke depan yang segera meledak keras. Begitu ledakan terjadi, asap putih yang amat tebal segera menyambar kemana-mana membuat bayangan manusia di situ sama sekali tak nampak lagi. Sik Tiong Giok menjadi teramat gusar, sambil membentak dia segera menerobos kabut tebal itu untuk melakukan pengejaran. Dari kejauhan sana lamat-lamat, dia seperti mendengar Kibeng berteriak keras. Pangeran cilik, pangeran cilik. Tapi waktu itu Sik Tiong Giok benar-benar sudah naik darah, sekalipun ia dengar teriakan tersebut namun sama sekali tidak digubris, malah dia semakin mempercepat langkahnya untuk melakukan pengejaran. Ketika Fajar mulai menyingsing jejak kelima orang gadis itu sudah tak nampak lagi sementara ia sendiri sudah tiba di depan sebuah lembah. Di depan situ terbentang sebuah tanah lapang seluas beberapa puluh bau yang ditumbuhi rumput hijau, pemandangan di sekitar sana indah menawan hati, hanya sayang Sik Tiong Giok sama sekali tak berminat untuk menikmatinya. Mendadak dari balik hutan lebih kurang sepuluh kaki di depan sana terlihat ada bayangan manusia melintas. Sik Tiong Giok mengumpat. HMM, permainan setan kalian tak lebih cuma begitu. Akan kulihat kalian lima siluman perempuan bisa kabur kemana? Berpikir sampai di situ ia segera mengejar lebih lanjut, dalam tiga lima kaki lompatan saja disudah mencapai tepi hutan, kemudian bentaknya lagi. Siluman perempuan, jangan kabur kalian, Sik Tiong Giok telah datang. Sambil membentak dia langsung menerjang ke muka dengan jurus Raja Wali Sakti menerkam kelinci. Mendadak terdengar seseorang berseru nyaring, Ngkoh Sik, rupanya kau. Mendengar seruan mana, cepat-cepat Sik Tiong Giok menghentikan gerakannya dan merubah jurus Raja Wali Sakti menerkam kelinci menjadi jurus Bangau berdiri mematuk ular, dengan ringannya dia melayang turun ke atas tanah. Apa yang kemudian dilihatnya segera membuat hatinya terkejut. Ternyata orang yang berada di hadapannya adalah Siu Ching dan Sim Cui, hanya kedua orang itu nampak kuyup serta basah bermandikan keringat, waktu itu mereka sedang menggotong tandu di atas tandu berbaring seseorang yang sudah payah keadaannya. Setelah berhasil menenangkan hatinya, Sik Tiong Giok baru menegur pelan. Saudara Siu, kenapa kalian sampai di sini? Siapa yang kalian gotong itu? Siu Ching segera menghela nafas panjang. A-a-a-i, engkoh Sik jangan disinggung lagi, hari ini aku Sik Kala Jengking kecil benar-benar sudah ketemu Raja Wali bermata emas. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Waktu itu kami sedang menuju ke San Kengko, di tengah jalan tiba-tiba bertemu si bocoh tololisi peo itu, siapa tahu dia sudah berubah pikiran dan sama sekali tidak kenal dengan Siapa saja, mending kalau dia tidak membalas sapaan kami bahkan dia menendang kami sampai terguling-guling. Lantas siapa yang kau gotong itu? Agaknya semua kejadian sial terjatuh ke tanganku seorang, baru saja berjalan setengah jalan, kami telah bertemu dengan Raja Setan berkepala botak, dia bilang sudah hampir mati, dan katanya sebelum mati ingin bertemu dulu denganmu terpaksa kami pun menggotongnya kemari. Untung saja Lotianya masih punya perasaan sehingga mempertemukan kita di sini, sambung Sim Chui pula, kalau tidak, kami pun tak tahu harus kemana untuk mencari. Si Tiong Giok makin terkejut setelah mendengar laporan itu segera pikirnya. Jangan-jangan ketujuh iblis pun sudah terkena musibah. Belum habis dia berpikir, si Raja Setan berkepala botak telah mengangkat kepalanya dan berkata dengan napas tersengal-sengal. Habis sudah riwayat kami, lima puluh orang anak murid kami di kota Cisya serta keenam saudaraku telah dimakan semua oleh siluman iblis, pangeran cilik kau harus membalaskan dendam buat kami semua. Setelah dihadapkan dengan peristiwa demi peristiwa yang datang secara bertubi-tubi, si Tiong Giok yang dikenal karena cerdik dan banyak akal pun sempat dibuat gelagapan setengah mati dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Apalagi setelah mendengar laporan dari si Raja Setan Kepala Botak yang mengatakan kelima puluh orang muridnya lenyap dimakan iblis, iblis apakah yang begitu besar lambungnya sampai lima enam puluh orang dilalap semuanya. Untuk sesaat Sik Tiong Giok tertegun dan berdiri melongo saking kagetnya, lama kemudian dia baru menghelana pas raya berkata, Aku rasa semua peristiwa ini tentu hasil karya dari orang-orang di Liyong Oh. Pangeran cilik, jadi kau, kau pun tahu tentang Liyong Oh seru Raja Setan Kepala Botak Kehranan, kami memang mendapat musibah di sana. Aku sendiri pun baru dua hari belakangan ini mengetahui tentang nama tersebut, tapi belum pernah bertemu secara langsung, sebenarnya siluman macam apakah yang telah kalian jumpai? Raja Setan Kepala Botak mengatur pernapasan lebih dulu, kemudian baru menceritakan kisah pengalamannya yang mengerikan. Rupanya tujuh iblis setelah berangkat meninggalkan Chi Sui Ho dengan disertai anak buahnya, merasa sangat tak puas dengan Pangeran Serigala karena dibuat tak berkutik oleh lemcana tujuh iblis yang terjatuh ke tangan pemuda tersebut. Maka mereka pun berunding untuk segera berangkat ke Bukit Pelosan serta mengatur persiapan sambil berusaha menunggu kesempatan baik untuk menangkap si Kebuang Langit. Asalkan Kebuang Langit diperoleh dan ilmu sakti berhasil dipelajari, tentu mereka bisa malang melintang dalam dunia persilatan tanpa harus takut dengan Pangeran Serigala lagi. Begitu keputusan diambil, mereka pun segera memotong jalan untuk berangkat menuju ke Bukit Pelosan dan menurut keterangan penduduk peribumi di situ, dikatakan ada sebuah jalan potong yang bisa mempersingkat jarak perjalan selama 2-3 hari dengan melewati Siupi Ciong dan Telaga Giliong Oh. Tapi menurut penuturan penduduk suku Biau di situ, katanya di tengah Telaga Giliong Oh terdapat seekor naga yang sudah banyak melukai jiwa manusia. Sebagai jago-jago silat yang berpengalaman luas, tentu saja cerita tahayul semacam itu tak digubris, maka berangkatlah mereka menembusi jalan setapak melalui Siupi Ciong menuju ke Telaga Giliong Oh. Perjalanan yang mereka tempuh memang merupakan daerah yang terpencil serta jarang dilalui manusia, hanya ada satu hal yang aneh yaitu tak seekor binatang atau burung pun yang kelihatan di sekitar sana. Tian Mo Long Chu atau Budak Sakti Iblis Langit Tang Chun yang terkenal dengan kecerdikannya segera menjadi curiga setelah melihat peristiwa itu, cepat-cepat dia berkata kepada semua orang. Aku rasa keadaan di sini memang kurang beres, mau tak mau kita harus mempercayai cerita tahayul itu, siapa tahu kalau di sekitar sini memang benar-benar terdapat naga? Pat Wong Sin Mo yang mendengar perkataan ini segera berseru sambil tertawa. Loh Sam, mengapa sinyalimu makin lama semakin kecil, peduli amat dengan naga atau makhluk aneh? Memangnya kita mesti merasa takut. Kalau makhluk itu tidak menakutkan, mengapa dalam hutan ini tak nampak seekor binatang atau seekor burung pun? Jadi menurut anggapanmu dalam Telaga Giliong Oh benar-benar ada naganya seru Pat Wong Sin Mo. Menurut penuturan dari suku Biao, kata Tian Mo Tong Chu Ang Chun kemudian, jauh sebelum itu di sini memang seringkali muncul makhluk aneh berbentuk naga, itulah sebabnya. Tempat ini dinamakan Telaga Giliong Oh, siapa tahu kalau makhluk tersebut memang benar-benar bercokol di sana? Yee-aa, aku pun merasakan sesuatu yang tak beres, selah STKB, sepanjang perjalanan sampai di sini, tidak seekor harimau atau binatang buas pun yang kujumpai, bahkan binatang kecil pun tidak ada yang nampak. Setelah mendengar perkataan itu, maka semua orang pun segera meningkatkan kuas padaan masing-masing. Tak lama kemudian mereka sudah melewati tanah berbukit-bukit dan tiba di sebuah mulut lembah. Lembah tersebut penuh dengan tebing yang terjal serta pepohonan yang besar dan lebat, sekilat pandangan saja cukup mendatangkan suasana yang menyeramkan. Han Biao Siankoh Luyong pun menjadi tertegun setelah menyaksikan suasana di situ, kepada Raja Setan Kepala Botak segera katanya. To'ako, aku rasa lembah ini bukan tempat yang aman, bagaimana kalau kita mencari jalan berputar saja? Hwasin Molit Ticu segera menimberung. Cici, apakah kau menjadi takut? Padahal banyak tebing dan lembah sudah kita lewati, kenapa kali ini kau nampak amat ketakutan? Jimo Ai memang tak bisa merubah sifat tergesa-gesanya, selara Raja Setan Kepala Botak sambil tertawa, andai kata kita tak pernah mendengar tentang makhluk aneh seperti naga, apapula yang mesti kita takuti? Betul, seru Han Biao Siankoh cepat, alangkah baiknya kalau kita dapat bertindak lebih hati-hati. Maka Tian Mo Tong Chu pun berseru. Lebih baik kita utus dua orang untuk melakukan pemeriksaan lebih dulu kemudian baru memutuskan tindakan selanjutnya. Dua orang anggota Mo Hou segera diirim ke dalam lembah untuk melakukan pemeriksaan tak lama kemudian mereka muncul kembali sambil melaporkan. Situasi dalam lembah aman, tanahnya luas dan penuh dengan pohon syong di bagian luar, tapi setelah menembusi hutan berupa sebuah tebing yang berbatu luas, Te Chu sudah memeriksa di sekitar 10 li lebih tanpa menemukan dasarnya, mungkin tempat ini berupa selat yang tembus sampai ke tebing lain. Apakah ditemukan sesuatu yang mencurigakan tanya Tian Mo Tong Chu lagi? Di situ tidak terlihat sesuatu apapun, bahkan burung pun tak nampak. Tian Mo Tong Chu segera termenung sejenak, kemudian baru ujarnya kepada Raja Setan Kepala Botak. Toh aku, aku bermaksud meninggalkan semua anggota di luar lembah sedang kita masuk melihat-lihat bagaimana menurut pendapatmu. Baik jawab Raja Setan Kepala Botak. Ia segera menerobos masuk ke dalam lembah itu lebih dulu disusul ke enam iblis lainnya di belakang. Berapa kaki setelah memasuki lembah berupa sebuah hutan pohon cemara yang lebat, ranting bertumpang tindis sehingga sukar untuk dilewati. Tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam menaktian Mo Tong Chu, segera pikirnya. Membiarkan kelima puluh orang anggota Mohu menunggu di luar lembah pun bukan suatu tindakan yang benar, apa salahnya kalau suruh mereka mengikuti saja di belakang sehingga kalau sampai terjadi suatu ada yang akan membantu. Karena pendapat tersebut maka dia pun segera mengulapkan tangannya memerintahkan kelima puluh orang anggota Mohu itu mengikutinya masuk ke dalam lembah. Pohon cemara yang tumbuh di sana memang lebat sekali, ditambah lagi senja sudah menjelang tiba, membuat suasana di sana menjadi remang-remang. Tumpukan daun kering yang rontok ke atas tanah bertumpuk-tumpuk amat tebal dan menimbulkan bau busuk yang menusuk hidung. Dengan susah payah rombongan tersebut menembus hutan cemara itu sebelum akhirnya tiba di hutan batu. Sejauh mata memandang, lembah itu hanya dipenuhi dengan aneka macam batuan yang tinggi rendah tak menentu tersebar di mana-mana, sebagian besar batuan di situ telah dilapisi dengan lumut yang tebal. Dengan susah payah pula hutan batu ini berhasil dilalui, kini di depan matu, terpentang sebuah sungai dengan a-insinyur yang diras. Baru saja tujuh iblis hendak menyeberang sungai tadi, si telapak darah pengusik langit luma yang berpegangan pada sebuah batuan mendadak merasa tangannya memegang suatu cairan lembek yang baunya busuk sekali, saking kagetnya ia segera berteriak. Ah-ah-ah-ah. Loh liok, apa yang telah kau temukan cepat-cepat? Tian Mo Tong Chu bertanya. Coba kau lihat cairan apakah ini? Dengan seksama Tian Mo Tong Chu memperhatikan sekejap cairan yang menodai tangan telapak darah pengusik langit, kemudian ujarnya. Kemungkinan sekali benda itu adalah cairan racun dari bangsa ular, cepat cuci sampai bersih, hati-hati jangan sampai keracunan. Mendengar itu telapak darah pengusik langit luma segera mencuci bersih tangannya lalu mengejar rombongan lainnya. Makin ke dalam, batuan makin berkurang, aliran selokan berubah menjadi sungai yang mengalir bersih. Dengan menelusuri sungai itu mereka berjalan lagi sekian waktu sebelum akhirnya perjalanan itu terhadang oleh sebuah tebing, tampaknya mereka telah tiba di dasar lembah. Tian Mo Tong Chu segera maju ke kaki bukit untuk melakukan pemeriksaan, ternyata di bawah bukit itu merupakan sumber metu air di antara dindingnya terdapat sebuah gua yang mirip dengan sebuah pintu. Walaupun mulut gua itu hanya selebar dua-tiga kaki, namun nampak amat rahasia letaknya dan sukar diukur berapa dalamnya, bau busuk yang sangat amis serta desingan angin yang dingin membuat suasana di situ terasa mengerikan. Di sisi kiri maupun kanan gua merupakan tebing-tebing curam yang menjulang ke angkasa, di situ tiada jalan lain lagi. Dalam pada itu matahari sudah tenggelam, suasana dalam lembah pun menjadi gelap dan pemandangan di sekitar situ mulai sukar untuk dibedakan lagi. Memandang mulut gua itu, Tian Mo Tong Chu segera berpikir, kini langit sudah gelap dan jika masuk ke dalam gua itu dan berjumpa dengan makhluk aneh, pasti akan sulit untuk menghadapinya, tapi kalau tak berhasil menemukan jalan keluarnya, bukankah kami semua akan terkurung di sini? Berpikir begitu, dia pun bermaksud merundingkan persoalan ini dengan si Raja Setan Kepala Botak sekalian. Tapi di saat dia berpaling inilah, tampak olehnya si Raja Setan Kepala Botak sekalian sedang berjalan mondar-mandir di bawah beberapa batang pohon besar di tepi selatan jeram, seakan-akan sedang mencari sesuatu. Timbul rasa dalam hati Tian Mo Tong Chu setelah menyaksikan kejadian ini, cepat-cepat dan menyusul ke sana. Di saat tubuhnya sedang melewati mulut gua dan kebetulan menengok ke dalam sekejap, mendadak terasa olehnya ada beberapa cahaya bintang yang memancar keluar dari gua tersebut, karena heran ia segera menghentikan langkahnya. Dengan seksama penemuannya itu diperiksa sekali lagi, ternyata cahaya bintang yang berkedip itu sedang bergerak naik turun tiada hentinya bahkan makin lama berkembang makin luas, agaknya sedang mengembang ke arah mulut gua, malah secara lamat-lamat dia pun menangkap suara dengusan nafas. Peristiwa ini kontan saja mengejutkan Tian Mo Tong Chu, tanpa terasa teriaknya. Aduh celaka, kita telah memasuki sarang dari ular besar. Sambil berseru dengan sekuat tenaga dia melompat ke lain sisi tebing dan berlarian menuju ke sisi Raja Setan Kepala Botak, serunya dengan gugup. To'ako, di dalam gua itu bersembunyi sejumlah harimau ganas, rupanya merasa dibikin terkejut sehingga berbondong menerjang keluar. Benarkah begitu kata Pet Wong Sin Mo, kalau begitu kita harus cepat-cepat bersedia untuk menghadapi mereka, lebih baik sumbat mulut guanya, lalu kita bunuh setiap harimau yang keluar, apa sih yang kita takuti? Betul dukung Ang Le Hujin sambil mempersiapkan toyanya, mari kita bertindak cepat, jangan sampai mereka menerjang keluar lebih dulu, bakal kerepotan jadinya, apalagi hari sudah gelap, salah-salah jiwa kita bakal terancam. Sambil berkata dia lantas memberi tanda dan memimpin kawanan iblis tersebut untuk menyumbat gua. Mendadak Tian Mo Tong Chu menghalangi perjalanannya sambil berkata, Samo Ai, kau tak usah gugup, dengarkan dulu perkataanku. Harimau-harimau itu sudah hampir keluar dari gua, apalagi yang mesti dibicarakan. Menyumbat gua bukan tindakan yang tepat, lagi pula harimau-harimau itu pun belum tentu takut mati, andai kata mereka menyerang secara bergerombol, bukankah kita bakal beraber? Lebih baik kita bagi semua anggota menjadi lima rombongan serta bersembunyi untuk sementara waktu di atas pohon, bila ada kesempatan kita bidik saja dengan senjata-senjata rahasia, aku rasa care ini jauh lebih baik. Raja Setan Kepala Botak segera manggut-manggut. Maka dia pun memerintahkan kelima puluh anggota Mokiong itu agar naik semua ke atas pohon. Tapi biarpun orangnya bisa naik pohon, beberapa ekor keledai pengangkut rangsum justru tak mungkin naik ke pohon, maka mereka pun disembunyikan dalam beberapa lubang pohon. Ketika persiapan sudah selesai, rombangan harimau ganas yang ditunggu ternyata belum nampak juga. Kini semua orang sudah berada di atas pohon kecuali Tianmo Tongcu seorang tetap berada di bawah sambil mengawasi situasi di sekelilingnya dan termenung dengan keheranan. Andai kata makhluk yang berada dalam gua itu cuma binatang buas sebangsa harimau, urusan lebih mudah diatasi, takutnya kalau binatang itu adalah makhluk aneh yang menghebohkan, si luman naga, bisa berabe. Sementara dia masih berpikir, mendadak terdengar rajasetan kepala botak berseru. Losam, cepat naik ke atas pohon. Bagaikan baru sadar dari lamunan, Tianmo Tongcu bersiap-siap hendak melompat naik ke pohon. Siapa tahu kakinya baru diangkat, ia sudah tersandung sebuah batu besar sehingga hampir saja terjerembab. Ketika diperiksa lagi dengan seksama, dia pun berseru kaget. Ah 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 ah, sungguh aneh. Kalau tadi ia tak sempat memeriksa keadaan di sekitar sana karena suasan dalam lembah gelap gulita dan lagi dilapisi kabut tipis, maka setelah tersandung batu, ia baru memeriksa dengan seksama. Dan saat itulah ia baru menemukan begitu banyak batuan yang berada di tanah kosong itu, semuanya berupa batu granit alam yang diatur secara rapi sekali. Semakin dia dilihat Tianmo Tongcu merasa makin keheranan, tanpa terasa pikirnya lagi. Mungkinkah selain terdapat makhluk aneh dan binatang buas, di sini pun terdapat manusia? Tapi mungkinkah itu? Sementara dia masih termenung, dari dalam gua sudah terdengar suara aman yang amat keras sehingga menggetarkan seluruh permukaan bumi. Dalam waktu singkat angin kencang berhembus lewat menerbangkan pasir dan debu, begitu kuatnya hembusan angin tersebut sampai untuk berdiri pun tak mampu. Berada dalam keadaan seperti ini biarpun Tianmo Tongcu bernyali besar dan berilmu silap tinggi pun tak berani berdiam lebih lama lagi, cepat-cepat dia membalikan tubuhnya lalu melompat naik ke atas pohon dengan gerakan musim kering mencabut rumput. Menanti ia sudah berada di pohon serta menengok kembali ke bawah, kontan saja iblis ini dibikin terperana saking kagetnya. Ternyata dari dalam gua telah muncul 7-8 ekor harimau ganas yang rata-rata bertubuh sebesar kerbau. Rombongan macam itu langsung menuju ke arah tebing sebelah atas dengan menyeberangi sungai, suara percikan air menambah seramnya keadaan waktu itu. Sebenarnya mereka yang bersembunyi di atas pohon tak akan terancam jiwanya asal tak bersuara. Tapi beberapa ekor keledai yang disembunyikan dalam lubang pohon itu menjadi panik dan meringkik tiada hentinya setelah mendengar rauman harimau yang menyeramkan itu. Tak bisa dihindari lagi serentak binatang-binatang itu menerjang keluar dari tempat persembunyiannya dan melarikan diri ke dalam hutan. Harimau-harimau ganas itu menjadi makin berang, apalagi melihat ada makanan lezat melintas di hadapannya, diiringi suara auman keras mereka segera mengejar dari belakang. Menyaksikan kejadian ini, meski ketujuh iblis itu merasa terkejut namun tak seorang pun yang mampu berkutik, apalagi hari sudah gelap, panah yang mereka siapkan semua sekali tak berguna lagi. Selang beberapa saat kemudian, rombongan harimau ganas itu telah muncul kembali, ternyata beberapa ekor keledai itu tak satupun yang berhasil melarikan diri, semuanya kena terseret kembali. Hanya anehnya, setelah menyeret kembali keledai-keledai itu serta mengumpulkannya di tengah lapangan, ketujuh-delapan ekor harimau itu tidak melahapnya, tapi cuma mengawasi dengan mata melotot besar. Saat itulah, tiga ekor harimau di antaranya membalikan badan dan berjalan masuk kembali ke dalam gua. Raja Setan Kepala Botak yang menjumpai adegan ini menjadi keheranan, pikirnya kemudian, mungkinkah kawanan harimau ini mempunyai Raja Harimau? Atau mungkin juga masih terdapat makhluk lainnya? Atau jangan-jangan di dalam gua itu terdapat makhluk aneh yang mengebohkan? Belum habis singatan tersebut melintas, dari balik gua telah muncul cahaya api yang menerangi seluruh mulut gua itu. Bahkan terdengar pula suara gemercikan yang sangat ramai, seolah-olah ada banyak langkah kaki yang berat sedang berjalan melalui permukaan air. Sekali lagi Raja Setan Kepala Botak berferpikir dengan keheranan. Jangan-jangan orang itu adalah manusia aneh yang mampu mengendalikan binatang-binatang tersebut? Tapi rasanya belum pernah ku dengar ada manusia semacam ini di dalam dunia persilatan. Belum habis pikiran itu melintas, ketiga ekor harimau yang masuk ke dalam gua tadi kini sudah muncul kembali. Lalu terlihatlah cahaya api yang makin lama semakin terang, menyusul kemudian muncul dua makhluk aneh yang tinggi besar, berjalan seperti manusia biasa tapi seluruh badannya berbulu panjang, bulu itu berwarna emas dengan rambut di atas kepalanya terurai kepundak. Hidungnya nampak pesek dengan bibir yang tebal, gigi tarinya mencuat keluar, matanya besar, sementara lengannya panjang lagi kasar, ia memiliki rekor yang pendek. Betapapun luasnya pengetahuan yang dimiliki tujuh iblis, untuk sesaat tertegun juga mereka setelah menjumpai dua makhluk aneh manusia bukan manusia, gorila bukan gorila ini. Kedua makhluk aneh itu masing-masing membawa sebuah obor yang memercikan cahaya api yang besar, ketika terhembus angin segera memperdengarkan suara yang nyaring. Satu di antara mereka segera menancapkan obornya di atas dinding gua, sedangkan yang lain segera menyeberangi air menuju ke daratan. Dengan kehadiran dua makhluk aneh tadi, dari balik gua kembali terdengar suara langkah kaki yang ramai, menyusul kemudian muncul serombongan makhluk aneh yang bentuknya sama, mereka semua memanggul senjata yang besar dan berat, sementara makhluk yang paling akhir membawa sebuah kuali besi yang besar sekali. Kuali itu paling tidak beratnya mencapai 800 kati, namun makhluk itu membawanya secara mudah tanpa membuang banyak tenaga. Di bawah bimbingan cahaya api inilah kawanan makhluk aneh itu bersama-sama menyeberangi sungai menuju ke arah tanah kosong di seberang. Agaknya rombongan harimau ganas itu takut sekali terhadap kawanan makhluk aneh itu, seperti kucing-kucing yang jinak mereka mengikuti di samping mereka sambil menghibas-ngibaskan ekornya, sehingga mengenaskan sekali keadaannya. Tatkala makhluk aneh itu mengayunkan cakarnya yang panjang sembelari berpekik rendah, kawanan harimau ganas itu serentak sifat ekor dan menyingkir jauh-jauh, namun mereka pun tak berani meninggalkan tempat tersebut, boleh dibilang kewibawaannya sebagai raja hutan sama sekali telah hilang. Dalam waktu itu kawanan makhluk aneh itu telah menancapkan obor-obor tersebut di atas di sepanjang sungai dan meletakkan kuali besi di atas batu besar. Kemudian mereka pun mengerubungi keledai-keledai yang tergeletak di atas tanah itu sambil tertawa seram, sehingga kelihatan gigi-gigi taringnya yang panjang. Suara tertawa mereka sangat menakutkan, karena tak akan terdengar di antara manusia dan tak akan ditemukan pula di antara binatang. Kalau dibilang sedang tertawa pun sebenarnya tidak, sebab lebih mirip dengan suara lolongan. Ketika kedelapan makhluk aneh itu melolong bersama, suara yang ditimbulkan segera menggetarkan seluruh rimba, apalagi di tengah malam buta begini, siapa saja yang mendengar suara tersebut niscaya akan dibuat ketakutan dan ngeri. Ketujuh orang iblis terhitung gembong-gembong iblis yang membunuh orang tanpa berkedip dalam dunia persilatan, saat ini pun dibuat ketakutan setengah mati sampai mandi keringat dingin. Jangan lagi bergerak, menghembuskan napas dingin pun tak berani, mereka cuma bisa menyaksikan semuanya itu dengan meti melotot. Setelah tertawa keras beberapa saat, kawanan makhluk aneh itu mulai turun tangan mencabik-cabik keledai tersebut, dan dalam waktu yang singkat percikan darah segar telah berhamburan kemana-mana. Keenam keledai itu segera tercabik jadi beberapa potong masing-masing mencomot segumpal daging segar itu dan segera dimakan dengan lahapnya. Sementara itu kawanan harimau ganas itu hanya mengawasi dari kejauhan sambil menahan air liur, mereka tidak berani meraung, tak berani pula bergerak, mengenaskan sekali keadaannya. Tak sampai setengah jam kemudian ke enam ekor keledai itu sudah habis dimakan kawanan makhluk aneh tersebut, sedang kawanan harimau ganas itu hanya kebagian isi perutnya saja, namun binatang-binatang itu justru makan dengan tenang sekali. Selesai bersantap, makhluk aneh itu mulai berkumpul dan kasak kusuk seakan-akan merundingkan sesuatu. 1. Mendadak mereka mendongakan kepalanya memandang keadaan cuaca, lalu dengan tergopoh-gopoh lari masuk ke dalam gua. Tak selang sesaat kemudian mereka muncul kembali dengan masing-masing menggotong benda yang nampaknya berat sekali, lalu ditumpukan di bawah pohon dekat sungai. Kedelapan makhluk aneh itu segera turun tangan bersama-sama memindahkan kuali besar itu ke lapangan kosong lalu diganjal dengan batu besar dan menyulut api di bawahnya. Kemudian beberapa makhluk aneh itu memindahkan barang-barang yang semula ditaruh di bawah pohon ke sisi kuali, dan memasukkan sesuatu benda ke dalam kuali. Api yang berkobar di bawah kuali makin lama semakin bertambah besar sampai akhirnya seluruh angkasa jadi merah membara. Ketika wap panas sudah mulai mengepul, mereka pun buru-buru memasukkan senjata sebangsa garpu yang semula diletakkan di sisi kuali itu ke dalam api. Tampaknya cairan yang berada dalam kuali itu adalah sebangsa minyak-minyakan. Ketika angin berhembus lewat, terenduslah bau harum yang semerbak. Pada saat inilah satu makhluk aneh itu memasukkan sesuatu benda ke dalam kuali. Seketika itu juga bunyi minyak yang mendidih bergemas sangat keras, bau harum semerbak pun memencar ke seluruh lembah itu. Tindak tanduk dari makhluk aneh itu sangat mencekam hati ketujuh iblis itu. Mereka tidak mengira setelah habis makan daging keledai tadi, kawanan makhluk aneh tersebut kembali mempersiapkan hidangan lain yang harum baunya. Namun dugaan mereka itu keliru besar karena sesudah memasukkan sekantong benda ke dalam minyak, mendadak kawanan makhluk aneh itu kelihatan sangat tegang, serem tak mereka melompat bangun dan celingukan ke sekeliling tempat itu dengan meti melotot. Sementara itu bau minyak mendidih yang harum semerbak sudah menyebar ke seluruh lembah tersebut. Kayu bakar di bawah kuali segera ditambah sehingga kobaran api pun semakin besar. Tiba-tiba terjadi angin ribut yang sangat geras, pasir dan debu berterbangan kemana-mana seakan-akan terdapat beribu-ribu orang prajurit yang sedang bergerak menunggang kuda. Sejak angin ribut melanda, kawanan makhluk aneh itu pun membungkam diri dalam seribu bahasa, serem tak mereka berjongkok di belakang kuali sambil menambah kayu bakar, tiada hentinya mereka mengawasi senjata garpu dalam api. Waktu itu ujung garpu yang berada dalam gorengan api telah membara merah menganga. Kalau dilihat dari begitu banyaknya garpu dalam api tersebut bisa diperkirakan jumlahnya mencapai 7-80 batang lebih. Menyaksikan kejadian ini, ketujuh iblis tersebut menjadi semakin keheranan, mereka tak tahu apa yang sedang diperbuat kawanan makhluk aneh itu, kecurigaan segera menyelimuti perasaan mereka semua. Ketika angin puyuh telah berhembus lewat, semua jago segera mengendus semacam bau amis yang sangat menusuk penciuman, begitu baunya membuat orang merasa pusing dan mual. Tianmo Tongcu tak dapat menahan diri lagi ia segera berbisik. Aha! Aneh benar, bau apaan ini? Kok begitu tak sedap? Belum habis dia berkata, dari atas puncak tebing sebelah sana telah memancar datang dua buah sinar yang aneh sekali. Agaknya kedua sinar aneh itu membawa pula deruan angin puyuh yang sangat kuat sebab tampak pasir dan debu beterbangan di kejauhan sana, semua pepohonan nampak bergoncang keras. Bau busuk yang sangat menusuk hidung pun makin lama makin bertambah tebal. Ketujuh iblis itu rata-rata adalah jago-jago persilatan yang berilmu silat sangat tinggi, merasa memiliki ketajaman matu yang luar biasa. Dalam sekilas pandangan saja mereka sudah mengetahui bahwa dari balik puncak tebing dari mana sinar tajam itu berasal, telah muncul sebuah kepala yang aneh sekali bentuknya. Kepala itu besar seperti gentong, kalau dibilang sebagai kepala ular maka di bawah mulutnya terdapat jenggot yang panjang, kalau dibilang dagu justru mempunyai sebuah kaki tunggal. Kedua sinar tajam tadi tak lain adalah sepasang matanya yang besar sekali bentuknya. Bergidik hati si Raja Setan kepala botak setelah menyaksikan peristiwa ini, segera pikirnya dalam hati. Aduh celaka, nampaknya naga yang mengebohkan itu telah muncul kembali. Sementara dia masih berpikir, bau amis itu makin lama semakin bertambah tebal, kepala naga pun semakin dekat. Dalam waktu singkat kepala naga itu sudah muncul di atas pohon di seberang sana, sedang tubuhnya yang besar lagi panjang masih melintang di tengah udara bagaikan sebuah jembatan gantung, kulitnya bersisik hijau nampak berkilap menyilaukan mata. Sementara itu, tujuh iblis yang berada begitu dekat telah melihat dengan jelas kepala aneh yang besar dan menakutkan itu, dari mulutnya yang lebar kelihatan kabut beracun berwarna putih menyembur keluar tiada hentinya, lidah merah membara yang melintas sebagai halilintar menambah seramnya makhluk tersebut. Berada dalam keadaan seperti ini, sekalipun tujuh iblis dikenal sebagai jago-jago nekat yang berayal, saat ini dibuat ketakutan juga sampai mereka tak berani bergerak barang sedikit pun juga. Tiba-tiba kepala naga itu berpaling dan mengalihkan sorot matanya ke atas sebatang pohon yang tumbuh di dekatnya, menyusul kemudian terdengar jeritan ngeri bergema dari sana. Sesosok bayangan hitam terpental dari pohon tersebut, lalu secepat panah yang terlepas dari busurnya meluncur masuk ke mulut naga tersebut. Tian Mo Tong Chu dapat mengenali bahwa bayangan hitam yang tersedot masuk ke dalam mulut naga itu tak lain adalah seorang anak buahnya. Dalam terkejutnya dia tak sempat berpikir panjang lagi, segera teriaknya keras-keras. Lepaskan anak panah. Begitu bentakan bergema, panah beracun yang telah disiapkan semenjak tadi segera dibidikan ke arah naga itu. Raja Setan Kepala Botak Sekalain beserta anak buahnya tak berani beraya lagi, dengan tekat berupaya untuk menyelamatkan diri serentak mereka turun tangan bersama. Dalam waktu singkat, anak panah serta berbagai macam senjata rahasia berhamburan ke arah naga tersebut. Si naga itu sama sekali tak ambil peduli, sembari menggeleng-gelengkan kepalanya ia menyemburkan kabut beracun yang segera menyelimuti seluruh angkasa. Semua senjata yang tertuju ke arahnya tahu-tahu lenyap dengan begitu saja, setelah masuk ke dalam lapisan kabut putih itu, sama sekali tidak memberi manfaat apapun. Raja Setan Kepala Botak semakin ketakutan lagi, terutama setelah melihat senjata mereka tak mempan, apalagi anak buahnya satu persatu dilalap oleh binatang aneh itu. Mendadak terdengar lagi beberapa kali jeritan ngeri bergema dari pohon yang berada tak jauh darinya, lalu terlihat sebatang tongkat besi terjatuh dari tengah udara. Kalau ditinjau dari bentuk senjata itu, kemungkinan besar Anglu Hujan telah mendapat musibah. Mendadak terdengar Pet Wong Sin Mo menjerit kaget, hati-hati Jit Mo Ai. Belum habis jeritan itu, dari atas pohon kembali terdengar jeritan keras, di susul raungan kalap, agaknya Pet Wong Sin Mo pun sudah mendapat musibah. Apa yang disaksikan dan didengar oleh Raja Setan Kepala Botak sekarang adalah suatu pemandangan yang betul-betul menggidikan hati, jerit-jeritan menyeramkan masih saja berkumandang tiada hentinya. Akibatnya ia merasakan sepasang kakinya menjadi lemas tak bertenaga, suatu ketika menginjak tempat kosong, tak ampun tubuhnya segera terjatuh dari atas pohon. Masih untung ia tidak terjatuh ke tanah melainkan tercebur ke dalam air. Sungai tersebut lebar lagi dalam, begitu terjatuh dia segera berenang untuk berusaha munculkan diri kembali ke atas permukaan air. Untung saja dia pun mengerti ilmu berenang, sehingga biarpun ia meneguk air sungai tapi pikirnya dapat segera ditenangkan kembali, ia sadar marah bahaya masih mengancam dan yang terpenting sekarang adalah berusaha untuk menyelamatkan diri. Diam-diam ia berenang ke tepi sungai kemudian menyembunyikan diri di balik semak belukar, biar begitu toh tak tertahan juga ia berpaling ke tepi seberang. Kalau tidak melihat musuh mendingan, begitu memandang hatinya semakin bergidik. Rupanya makhluk-makhluk aneh yang mirip manusia namun bukan manusia itu telah mulai melancarkan serangan. Tampak mereka berebut mencabut senjata-senjata garpu yang digarang di atas api itu kemudian sambil berteriak keras bersama-sama mendekati kepala naga dan melontarkan senjata garpu yang membara itu ke arah kepala naga itu.